Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat suri rekan sahabat youtuber dimanapun anda berada Semoga dalam keadaan sehat walafiah Oke guys di sore hari ini saya sedang berada di masjid terapung Atau di pantai yang sering dikunjungi oleh TKI dan TKW Jeddah Saudi Arabia ketika libur kerja Ini sebenarnya nama masjidnya Masjid Ar-Rahman Tetapi dijuluki masjid terapung Karena masjidnya memang berada di tengah laut atau di tengah bantai Dan saya dikagetkan dengan situasi dan kondisi seperti sekarang Masya Allah taburakallah keadaan situasi dan kondisinya sangat megah dan indah Karena semuanya dirobak dan direnovasi diperbaharui ya Ini fungsinya karena mau dijadikan tempat wisata Bukan hanya buat para TKI dan TKW atau orang-orang sekitar Akan tetapi buat para jemaah dari Indonesia Di sini juga ada kapal mini pesiar ya Untuk harganya per jamnya 200 real untuk miwa Oke guys buat teman-teman yang penasaran seperti apa di dalam ya Karena saya juga mau turun mau masuk Biar tidak penasaran ikuti terus video ini sampai selesai Akan tetapi buat teman-teman yang baru bergabung bersama channel Luang Maduro 87 Mohon dukungannya dengan cara like, komen, share dan subscribe Singan laut Oh kuda singan laut itu Terima kasih Akademi Akademi apa ini? Nadi Di sini lah, pintu masuknya Mahsyit Trabung yang terpenuh Uh mah Ya Seperti ini monomen-monomen-monomennya Wah Masya Allah Masya Allah Oke ayo hati-hati semuanya ini sepertinya ada parkir oh disini semuanya Masya Allah Masya Allah ada jemaah Indonesia yang lagi tur ke sini ya Oh ada jemaah Indonesia Masya Allah lagi foto-foto loh seperti ini wisata wisata dalam pajamaah Indah juga ya Masya Allah kalau masinya tuh seperti itu disana ya yang sekarang dibangun itu namanya Masjid Trapun itu nah itu tuh yang namanya Masjid Trapun maksudnya itu separuhnya airnya tuh menuju air laut merah ya itu pada wisata wisata Indonesia jepang-jepang Tuh ada yang naik kereta sambil-sambil jalan-jalan santai oh my family lain-lain coba kami kenyoban-noban foto-foto-foto Oh semuanya ada kapal wisata lautnya tuh indah sekali air you ready ini petugas pantainya disiram itu kenapa kok disiram itu disiram wisatanya kita sana sangat basah Oke sekian terima kasih sekian jangan mau nyewa berapa-berapa itu nah sekarang lagi azan mangrif waktu Indonesia waktu sudah Saudi Arab ya pagi gimana kabarnya tapi saya dapat di sana iya biar tahu yang disini kan yang dicari-cari yang buat wisata masih terapung kan dulu kan dulu kan ditutup sekarang kan dibuka buat wisata sekarang ya bisa sana ya kan ini kan yang namanya apa istilahnya masih terapung di tekan pertanyakan tuh laut merah jalurnya jatuh laut apa pantai apa laut merah itu kan sudah dekat kasar maksud saya yuk yuk masjid salam ini para jemaah jemaah umroh Oh waktu azan manggit itu penampakan aku ini fitur keberapa ini masalah pintunya juga gede di sini keindahin alam air lautnya biru guys kapal 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 siyar terima kasih Oke, segera terima kasih.